Pokoknya kalau jadi nasabah dan nama privilege, itu pokoknya dimanjain banget deh. Bayangin ya, itu keliling-keliling Gunung Fuji, itu pakai private helikopter. Kemarin kita coba. Kapan lagi? Keren, keren banget. Ra, gimana liburan bokap kemarin lancar? Alhamdulillah, lancar. Di Jepang tuh bokap seneng banget ya beliin oleh-oleh buat anaknya, banyak banget sampe bagasinya tuh ya. Over low tau gak sih. Cuman ya seneng sih ngeliat bokap bisa liburan gitu ya ke Jepang. By the way kalau ngomongin liburan gitu, Mba Uchi sama Mba Sidi itu tipikal yang suka liburan gimana sih? Betulan kalau aku karena memang baru punya anak bayi nih, jadinya memang gak bisa terlalu ambisius ya kalau jalan-jalan. Jadinya kita kalau traveling tuh bawaannya banyak banget perintilan. Iya sih kalau kayak kita ya, kalau pergi-pergi sih tetep, ingetnya sih pasti anak ya. Kayak aku nih, walaupun anak aku udah gede, cuman ya tetep aja kepikiran dianya gimana gitu kan. Kalau ngomong liburan sih sekarang aku sukanya yang santai-santai aja, ngomong yang ribet-ribet lah gitu. Ya sejujurnya mendengar cerita dari kalian berdua aku belum berlain ya, karena-karena aku masih single kan. Jadi emang karena sendiri gitu kemana-mana aku emang tipikal yang liburan itu pengen eksplor gitu ke banyak tempat. Biar sunset gitu kan sendirian gitu. Cuman beda cerita nih sama sepupu aku. Jadi sepupu aku dia mau ke Jepang, terus dia juga baru balik dari Bangkok, nih pas nih dia pengen kesini pengen bawa titipan aku dari Bangkok. Nanti coba, kayaknya udah nyampe. Dia masih udah deket ya. Ah tadi iya. Eh sini. Hai. Halo. Halo. Ya jadi kenalin ini sepupu aku namanya Agatha. Agatha kenalin ini adalah temen-temen aku ya dan temen-temen expert yang... Mau ngobrol-ngobrol deh seputar kita liburan. Kamu kan pengen ke Jepang juga kan gitu. Silahkan kenalan dulu kenalan. Halo Agatha. Halo Agatha. 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 Jadi Agatha ini tuh baru aja berumur 30 tahun ya tapi udah sering banget keliling luar negeri deh keren banget pokoknya. Sang travel vlogger. Kamu suka gitu deh. Padahal om kan juga sering blog balik luar negeri. Ya iya cuman kan itu kerjaan kamu gitu loh. Keren kan? Yaudah aku ambil minum dulu ya. Oke. Sebentar ya. Oke. Wah Agatha keren banget ya kamu udah bisa sampai keliling-keliling kemana-mana. Pengen tau sih kalau seandainya travel vlogger gitu biasanya lebih sering solo trip backpacker gitu. Atau justru kayak gamung-gabung grup random trip gitu sih. Sebenernya gini loh ke awalnya tuh kan iseng-iseng ya bikin vlog. Abis itu ya banyak brand yang nyangkut aja gitu. Jadi kalau ditanya setelah liburannya sebenernya aku lebih ikutin brand sih. Tapi jujur ya sekarang tuh badannya udah mulai agak jompo nih ya udah gak sekuat dulu lagi. Tapi kan solo trip seru ya. Sebenernya kayak aku nih kan kalau udah punya anak gede-gede gini ya. Kalau mau pergi liburan tuh kayaknya harus cocokin jadwal. Yang satu kadang gak bisa karena kuliah. Yang satu kadang oh belum liburan gitu ya. Jadi yaudah harus cari-cari waktu yang tepat gitu kan. Nah akhirnya aku yaudah aku jalan aja deh sama suami berdua. Yang penting enjoy, relax yaudah liburan. Nah kalau aku malah lebih seneng kayak Mbak Uci ya. Bisa cuman sama suami, relax, lebih santai jadinya. Mungkin karena anakku juga masih kecil-kecil kali ya. Jadinya kayaknya agak ribet gitu kalau seandainya bawa anak. Waduh makasih loh nih aku langsung dapet tips dari yang pro-nya nih. Enggak lah Agatha paling pro ya Mbak kalau gue traveling. Aduh mungkin kalau soal traveling aku lebih pro nih. Tapi kalau soal finansial aku masih butuh bantuan banget. Mumpung ada ekspertnya boleh kali ini aku nanya-nanya. Boleh. Pasti dong kamu mau nanya apa? Jadi gini loh Kak. Aku tuh kalau soal finansial masih bingung banget. Aku kan pengen ngembangin aset aku. Tapi bingung gitu lo mau mulai dari mana. Terus kemarin sempet baca-baca sih. Katanya kalau di bank tuh ada layanan bank prioritas ya. Nah itu bener gak sih Kak? Bisa dibantuin? Iya betul. Jadi kita kan memang dari bank Danamon ya. Nah dari bank Danamon ada layanan prioritas juga. Nah namanya Danamon Privilege. Mungkin Agatha pernah denger gak sebelumnya? Pernah sih Kak. Cuma yang aku tau tuh cuma buat nasabah prioritas aja. Sama oh pernah denger juga dari papanya Raye. Katanya itu banyak banget keuntungannya. Iya bener. Jadi memang Danamon Privilege banyak banget ya keuntungannya. Nah ini dengan penempatan dana mulai dari 500 juta. Tapi yang penting banyak sih keuntungannya. Tenang aja. Iya. Itu semuanya harus tabungan atau gimana? Hmm gak sih gak harus tabungan. Jadi bisa macem-macem. Yang penting kamu punya AUM nya 500 juta. Karena kamu bisa nikmati deh itu benefit Danamon Privilege. Hmm enak sih ya kalau kayak gitu. Bisa macem-macem produknya. Emangnya keuntungannya apa aja sih Kak Danamon Privilege? Nah ya mungkin dari yang pertama banget nih ya. Sebenarnya kalau buat Agatha mungkin akan lebih penting kalau didampingin sama yang namanya Wealth Advisor. Hmm. Jadi Wealth Advisor ini bisa kira-kira memberikan advice lah ya. Agatha putuhnya tuh taruh penempatan dana dimana sih kira-kira produk apa yang cocok sama Agatha. Jadi kira-kira dari segi produk kita ada reksa dana, obligasi, asuransi, bahkan sampai kredit pemilikan rumah juga ada. Hmm nah ini nih yang aku butuhin sebenarnya. Karena-kara aku masih bingung banget ya soal finansial. Jadi dia emang butuh advisor. Iya. Iya ini gue nimbrung ya. Thank you. Jadi ya Kak. Iya buruan dia lo daftar. Karena pas kemarin tuh aku nemenin papa. Itu mudah kok ngeribet jadi cus deh. Nah iya gampang tuh tinggal daftarnya di Cabang Mangdana mau deket banget tuh pas di cafe-nya. Yaudah abisnya langsung deh kali ya. Soalnya deket kan kantor cabangnya di depan tuh. Hmm hmm. Oh iya. Bacanya papa lu gimana? Udah mendingan? Oh iya. Papa Alhamdulillah udah baikan sih. Udah mendingan. Cuman ya mesti rutin medical check up aja gitu. Lu kenapa kan? Jadi kemarin tuh gula darahnya sempet tinggi. Cuman ya kita sekarang udah tinggal memantau aja ya dari rutin medical check up ini. Untungnya karena papa nasabah dan nama privilege. Jadi kan ditambung tuh medical check upnya itu bikin aku tenang banget sih. Dan setau aku ya ini tuh emang salah satu benefit unggulan dari jadi nasabah dan privilege gitu. Kayaknya seumur anak begini udah perlu nih medical check up. Soalnya kerasanya bedan tuh udah gak sefit dulu gitu loh kalo traveling. Iya sih aku kebayang banget sih. Kalo traveling gitu pasti tenaganya harus strong banget gitu kan. Jadi kalo misalnya pergi-pergi jadi harus bener-bener harus fit gitu kan. Ya kalo aku dulu bayangin sih ya. Kalo aku pergi liburan kayaknya tuh seharian cool pergi sampai malem pagi tuh udah siap lagi gitu. Sekarang mah boro-boro bisa gitu. Pergi sebentar udah langsung balik lagi deh istirahat lagi di hotel gitu. Bener lagi. Cuman kalo ngomong-ngomong medical check up nih menurut aku sih kita memang harus rutin sih. Karena kalo paling gak tuh kita jadi tau kondisi kesehatan kita seperti apa. Apalagi nih kayak aku ya seumuran segini udah harus rutin. Iya gak? Tapi yang paling penting adalah harus jaga makan dan rutin olahraga. Betul. Siap. Nah memang sih aku sih memang baru kepala tiga ya kebetulan. Tapi menurutku medical check up rutin tuh kayaknya penting banget sih. Nah kebetulan memang dari diamond privilege kita memang bebas biaya ya sama kayak papanya Raya tadi tuh. Jadi medical check tahunan bisa ditanggung sama diamond privilege. Ini iya banget sih. Jadi selain papah yang rutin gitu ya medical check up. Temen-temen aku ya seumuran aku itu juga setiap tahun loh selalu medical check up gitu. Karena emang bener ya lebih baik mencegah dibanding dengan bank. Tapi bagus ya. Gimana sekarang tuh udah lebih aware sama kesehatan. Kayaknya pas aku umur 20an belum se aware itu deh. Bener banget anak aku tuh yang gede. Kalo aku medical check up dia juga pasti ikutan. Aku sih kebayangnya dulu kayaknya waktu aku seumuran dia kayaknya gak kepikir sih. Medical check up mah cuma buat papa sama mama aja gitu. Tapi bagus ya dan namun nyediain layanan medical check up. Bener-bener care banget gitu loh sama nasabahnya. Jadi kan kita juga jadi lebih aware ya sama self care. Nah dari tadi kan kamu dapet info nih ya dari Mbak Uci. Dari Mbak Sindi. Mendingan udah diputuskan aja daftar dari nasabah danau privilege itu sebelum kamu berangkat ke Jepang. Ya kan? Bener-bener. Kayak papa nyerah ya kan kemarin waktu ke Jepang kan. Selanjutnya enak. Jadi aman, tenang, tentram deh pokoknya pas udah disana liburan. Siap. Gampang itu mah. Emang nih ngomong-ngomong nyaman ya. Jadi kalo seandainya temen-temen pergi ke Jepang itu bisa dijemput dari airportnya loh. Oleh-oleh pasti nanti juga banyak. Nah itu bisa dijemput tuh pakai alfat dari Danamon Privilege. Iya-iya ini yang papa ku cerita juga ya. Terus pas papa ke Jepang tuh ya kan pindah-pindah kota tuh. Itu tuh udah aman banget karena udah dapet si green GR fastnya dari Danamon Privilege. Udah gitu disana semakin tenang karena udah megang platinum card Danamon. Dimana ada travel insurancenya. Jadi gak perlu khawatir gitu ya. Misalnya soal bagasi hilang ataupun cancellation flight. Itu semua udah bikin tenang. Enak sih ya. Tapi ingat dulu ya. Itu cuma ada dari Danamon Privilege. Bener-bener. Nyaman banget sih ya kalo kayak gitu mah udah tenang. Ke Jepang tinggal bawa badan aja. Nah iya kan. Betul. Karena Danamon Privilege memberikan tadi tuh semua yang beda-beda yang bikin semua nasamanya nyaman. Iya iya iya. Sama yang keren banget ya. Aku tuh liat. Si papa ngasih kirim video. Dia naik heli. Exis banget keren. Oh my God seru banget. Gimana? Itu pokoknya kalo jadi Danamon. Nesaban itu waktu milik. Itu pokoknya dimanjain banget deh. Bayangin ya. Itu keliling-keliling Dung Puji. Itu pake private helikopter. Gimana coba? Kapan lagi? Keren. Keren banget gitu. Menarik banget sih kak. Itu mah udah nyaman banget. Aku jadi penasaran kenyamanan apalagi sih yang mesti dikasih. Soalnya kalo aku traveling sambil kerja kan capek banget ya. Kadang tuh belum tidur. Iya memang. Tapi kamu ga usah worry sih. Soalnya dari Danamon Privilege juga kasih ada bebas biaya nih. Untuk akses airport lounge. Bisa di Indonesia. Bisa di luar negeri. Pokoknya bisa istirahat ya. Sebelum kita nunggu-nunggu pesawat. Apalagi kalo delay gitu kan. Tapi emang paling penting tuh. Ya balik-balik lagi. Kalo bawa anak ya Mbak Uci. Aduh itu kayaknya butuh banget deh tuh airport lounge. Aku relate banget sih dulu. Waktu anak-anak masih kecil. Itu kalo pergi liburan kayaknya. Aduh bener. Extra effort banget. Tapi ya anak-anak sekarang udah gede ya. Malah lebih susah kalo mau diajak liburan bareng. Punya acara sendiri dan. Kadang ya udah deh Mbak Uci. Mbak Uci gak usah ikut. Gitu. Aku tuh jadi penasaran deh. Kayak. Kalo anak-anak udah gede. Kangen gak sih quality time gitu. Bareng-bareng. Kangen banget Ray. Kadang kita tuh. Suka cari-cari waktunya tuh kan. Susah ya. Pokoknya kita tuh udah commit. Oke. Satu kali setahun. Kita harus liburan bareng. Cuman kalo lagi gak bisa. Ya udah. Kita quality timenya. Pergi makan aja. Ke restoran favorit. Gitu. Mas nih. Kalo seandainya kita lagi makan-makan ke restoran. Sharing juga ke temen-temen. Jadi kalo misalkan kita pake. Kartu debit. Daramont privilege. Pada saat kita transaksi. Itu bisa dapet cashback. Sampai 10%. Wow. Oke banget sih. Semain banget nih. Bener sih ya. Sekarang tuh kalo misalnya. Makan ke restoran favorit. Bisa dijadikan aja buat quality time. Bener. Yang penting semuanya happy deh. Bener. Iya kan. Makanya biar lo juga makin happy. Daftar. Gitu. Jadi nasabah danamont privilege. Nanti ditemenin nih ya. Mau kapan atur jadwalnya. Gampang itu mah. Aku tadi juga udah dengerin kan. Kayaknya danamont itu emang care banget ya sama nasabahnya. Aku kira tuh danamont privilege cuma buat semua papa aku doang. Ternyata generasi muda kayak aku gini. Yang masih banyak aspirasinya tuh juga bisa banget ya. Bener. Nah bener nih. Justru mumpung kita generasi-generasi muda ya. Pastinya kita punya banyak temen-temen nih. Kalo temen-temen bisa berhasil referensiin ke temen-temen untuk join nasabah danamont privilege. Itu bisa dapet cashback sampe 2 juta. Nah itu jadi bisa menjadi bagian dari sahabat privilege club. Nah selain itu kalo kita ngumpulin lagi nih referensinya semakin sama semakin banyak. Bisa sampe liburan gratis sama temen-temen. Wow. Ya enak banget kalo gitu. Abis ini aku wajikin geng aku kali ya kak buat daftar danamont privilege. Iya aku ikut aku ikut aku. Aku ikut aku ikut. Aku ikut aku ikut. Aku harus langsung jadi nasabah danamont privilege. Soalnya kamu ga usah khawatir deh. Apalagi kalo pergi jalan-jalan kayak gitu kan. Karena danamont privilege menjaga setiap generasi, menjaga setiap aspirasi. Wow. Thank you banget loh ya kak. Udah sharing-sharing. Kayaknya aku harus daftar sih sebelum aku berangkat ke Jepang. Mix-fix banget ya. Yaudah kalo gitu share dong nanti ngobrol-ngobrol soal itinerary pas di Jepang. Sambil silahkan dinikmati loh. Oh iya. Mari. Silahkan lho.